Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh look hari ini seperti ini nah jika kalian penasaran dengan tutorialnya jangan lupa nonton sampai selesai ya dan aku juga akan unboxing palette shadow yang aku pakai untuk look hari ini enjoy this video sebelum kita mulai ke tutorialnya sebelumnya aku mau unboxing satu paket ini yang berwarna kuning ini ini isinya adalah eyeshadow yang bakalan kita pakai untuk look hari ini Oke kita buka dulu nah ini dia ada ini palette shadow nya yang bakalan kita pakai buat look hari ini dan ini ada pensil alis juga tapi ini ini yang spidol in my 40 brow buat tempatnya silver sih jadi nggak terlalu kelihatan di kamera nah yang terakhir ini chamadu 15 color glitter eyeshadow jadi isi eyeshadow ini glitter semua sebelumnya kita buka dulu ya biar kalian lihat juga barangnya ini yang nomor 01 nah guys ada plastiknya juga nah warna-warnanya seperti ini ada 15 warna dan aku kira ini besar ternyata kecil-kecil tapi banyak warnanya yang kedua ada 15 warna-warnanya yang kedua nih Aduh Oh nggak bisa kayak gini guys gimana cara pakainya ya Oke kita tes warnanya nah warnanya kayak gini next video kita bakalan cobain pakai ini dan aku nggak tahu bakalan berhasil atau enggak nah yang terakhir kita lihat eyeshadow nya ini eyeshadow yang merek beauty glazed gergiosmi eyeshadow tray udah nggak sabar pengen buka ini dan Alhamdulillah ini berkat Allah juga yang mengizinkan aku akhirnya eyeshadow ini sampai ke tangan aku aku udah udah mengidamkan ini lama banget hampir satu bulan kalau nggak salah akhirnya aku bisa pesen dan ini harganya murah udah dapet banyak warna lah pokoknya di dalam sini kalian pasti penasaran juga kan warnanya ada apa aja dan sangat-sangat cantik nanti aku juga bakalan taruh link produknya di deskripsi jangan lupa di cek nanti aku cantik banget cantik banget tada oh my god ini cantik banget ini masih sama ada plastiknya juga dan tulisannya pun sama beauty glazed gergiosmi eyeshadow tray ini guys warnanya ini tuh sumpah racun-racun-racun banget cantik banget aku bangga deh ini cantik banget jadi aku nggak sia-sia pesen ini dengan harga di bawah 200 ribu cantik banget ini kalau nggak salah tuh ada 63 warna dan ini bisa dipakai untuk berbagai macam eye makeup oke next video aku pasti bakalan pakai eyeshadow ini terus untuk bikin look buat kalian semua nah oke akan mulai ke tutorialnya dan aku udah bingkai alis aku untuk menghemat durasi dan step pertama yang aku akan menggunakan ini ya pixi pixi Dewi Cushion with Moisturizing Botanical Extract Smooth Fully Set Powder SPF23 dan PA++ ini menurut aku praktis banget kalau aku sih makeup pakai pixi ini nggak perlu pakai concealer lagi dan ini yang shade 201 natural beige sebelumnya aku juga udah pakai ini di video aku yang ada di bawah-bawah itu dia juga udah ada sponsnya gitu di video Tuh guys perbedaannya ini yang belum aku pakein di wikushion nya dan ini yang udah cuma satu kali tap aja ini udah dipake untuk setengah muka dan hasilnya lumayan coverage banget dan ini udah bisa nutupin mata panda aku hasil akhirnya glowing tapi karena aku nggak bisa nggak pakai beda jadi aku pasti akan tetap pakein beda tapi sebelumnya kita akan mempasang kontur dulu di bagian hidung tulang titik dan cheekbone ini yang dari vocalur yang set 04 Brown ini dia warnanya kayak gini ini selamat menikmati kita akan ratakan ini menggotakan beauty blender selanjutnya kita akan menggunakan bedak dari marina garam gak sih oke selanjutnya guys gunakan contour powder lagi biar makin tirus ini masuk percobaan aja ya masuk percobaan apa sih ini aku nyoba aja dulu nih dari vokalur apa sih kita akan tambahkan sedikit bedak lagi di bagian sini biar ada jarak selanjutnya contour hidung lagi nah aku bakalan ambil warna yang ini ya warna yang ini buat base esedown nya ini kita baurin ke seluruh kelopak mata ambil warna yang cerah terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim warna kedua aku akan ambil warna yang ini untuk di bagian ujung mata warnanya pigmented banget guys agak sedikit di bagian bawah mata juga ini warnanya pigmented banget aku mau tambahkan warna yang ini ini yang sedikit satin hasilnya ini palet esedown nya sama sekali gak ada yang warna-warna shimmer kalaupun ada ini hasil akhirnya satin dan dia gak ada warna shimmer nya sama sekali terakhir aku akan menambahkan warna glitter buat di bagian depan mata dan buat final corner nya juga menggunakan palet esedown yang ini ini kayaknya harus pakai tangan aja deh ngambilnya aku ambil warna yang ini muncul banget guys warnanya buat di bagian inner corner nya aku bakal ambil warna dari palet palet pokalur yang warna ini bagian mata selesai selanjutnya aku akan mengambil aplikasikan eyeliner ini eyeliner yang dari merek Maria Ayora kita gambar agak sedikit wing selamat menikmati seperti biasa sebelum offline maskara kita jepit bulu matanya dulu biar lebih lentik aku menggunakan maskara dari Moko Moko bagian bulu mata bawahnya dulu kita pakein maskara biar lebih panjang sedikit sedikit aja sih panjangnya setelah maskara selesai kita akan pasang bulu mata palsu dulu bulu mata palsu udah terpasang satu nanti aku balik lagi bagian mata selesai selanjutnya kita akan menggunakan highlighter ini sama yang dari dari vokalur juga warnanya kayak gini selamat menikmati kita akan menggunakan highlighter bagian-bagian wajah yang biasanya di highlight seperti bagian hidung dari dahi dan bagian-bagian lainnya disini di dagu selanjutnya selanjutnya kita akan aplikasikan blush on aku menggunakan yang dari merek ADS yang warna ini sama ini selanjutnya kita akan aplikasikan lips lipstick ini yang dari merek Wardah yang shade 09 ini warna favorit aku lipsticknya lipsticknya udah dan tadi aku ngerasa lipsticknya itu kurang cocok untuk eyeshadow nya jadi aku ganti pakai warna yang implora yang nomor 02 teraport aku ganti pakai lipstick yang warna ini yang terakhir aku akan semprotin pixi pixi aqua beauty protecting mist it's final look semoga kalian suka dengan look nya jika kalian suka jangan lupa like kemudian subscribe